Yah, aku sudah menyerahkan daftar calon untuk memasuki Tanah Suci Taichu. Susian dengan cepat mengganti topik pembicaraan sehingga Xiaoping tidak terus bertanya kepadanya tentang masa lalunya yang menyakitkan. Tanah Suci Taichu menjawab bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk mengikuti penilaian dalam beberapa hari. Saya harap saudara muda Xia dapat bersiap. Oke, begitu. Xiaoping mengangguk. Tentu saja, penilaian ini sangat mudah bagi saudara muda Xia. Faktanya, alasan mengapa kami para tetua berkumpul di sini adalah karena peristiwa yang menggemparkan yang akan segera terjadi. Susian memandang Xiaoping dan akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Apa itu? Mata Xiaoping berbinar. Dia tahu bahwa para tetua tidak mungkin berkumpul di sini hanya untuk memberitahunya agar bergabung dengan Tanah Suci Taichu. Jika hanya untuk memberitahunya, cukup mencari waktu dan tempat lain. Tidak perlu banyak tetua berkumpul di sini. Saya ingin tahu apakah saudara muda Xia pernah mendengar tentang peta penciptaan surga. Susian bertanya dengan suara yang dalam. Peta penciptaan surga, namanya terdengar familiar. Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Jantung Xiaoping berdetak kencang. Dia segera teringat akan Raja Iblis tak tertandingi yang dia temui di alam cloud. Dia sepertinya juga menyebutkan peta penciptaan surga. Wajar jika Anda pernah mendengarnya. Bagaimanapun, masalah ini telah menyebar ke seluruh alam semesta. Tzu Sian mengangguk. Jika Anda tidak tahu, saya bisa menjelaskannya secara detail. Apa yang disebut peta penciptaan surga adalah harta ajaib yang mengikat kehidupan yang ditinggalkan oleh orang suci yang tak terkalahkan setelah kematiannya. Ada juga harta ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di peta penciptaan surga. Dikatakan bahwa mereka semua ditinggalkan oleh Saint of Fortune. Jika Anda bisa memasukinya, Anda pasti akan mengalami petualangan yang menggemparkan. Anda bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk menjadi orang suci. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Mungkinkah peta penciptaan surga akan segera muncul? Jantung siaping berdetak kencang. Iya, menurut spekulasi Dark North Saint, peta penciptaan surga akan segera muncul. Meskipun saya tidak tahu waktu spesifiknya, peta itu akan berada di alam semesta timur kita dalam waktu satu bulan. Master Sekte Zusian mengepalkan tangannya dan berkata, seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Kali ini, fraksi Kiankun kami bertekad untuk mendapatkan peta keberuntungan surga. Kami akan bergandengan tangan dengan banyak sesepuh yang memasukinya dan memperebutkan rejeki. Sekarang Saudara Mudasia telah maju ke alam fase hukum, dia dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang kuat. Dengan bantuan Saudara Mudasia, kita akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap dan unggul dalam pertempuran ini. Banyak orang tua memandang Xiaoping. Jika itu adalah Xiaoping dari sebelumnya, meskipun kekuatan tempurnya tidak buruk, dia masih terlalu berpengalaman dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia telah maju ke alam transendensi dan memadatkan transendensi langit dan bumi. Dia sudah bisa dianggap sebagai eksistensi yang maha kuasa dan memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kelas atas. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan yang bersaing untuk peta penciptaan seluruh langit kali ini. Tidak hanya kekuatan dari kosmos utara, selatan, timur, dan barat yang ada di sini, namun bahkan keturunan sage dari kosmos tengah dan para tetua keluarga kuno akan berpartisipasi secara pribadi. Pada saat itu, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Jangan khawatir, Master Sekte. Jika waktunya tiba, saya pasti akan berpartisipasi. Bagaimana saya bisa melewatkan hal sebaik itu? Xiaoping menepuk dadanya dan berkata dengan santai. Karena ada begitu banyak manfaat di dalam peta penciptaan seluruh langit, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan besar ini. Itu bagus. Master Sekte Zusian menganggup puas. Beberapa jam kemudian, setelah mendiskusikan semuanya, siaping kembali ke kediamannya, puncak Yan Huang, dari Sekte Master Zusian. Saat ini, Namong Wu, Kiyuk Su, Su Ji, Su Mei, Jiang Yaru, dan yang lainnya sepertinya sedang keluar untuk berlatih. Mereka telah membentuk tim kecil dan menyelesaikan misi Sekte Langit dan Bumi di mana-mana. Para murid Sekte Langit dan Bumi semua mengetahui hubungan mereka dengan siaping, jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sebaliknya, banyak orang yang datang untuk menyanjung dan menyanjung mereka. Korin, bagaimana situasi di sentral kosmos? Setelah kembali, siaping segera menanyakan informasi ini kepada Korin. Sebenarnya seperti ini. Korin berkata dengan suara yang dalam, menceritakan semua yang dia ketahui dengan lengkap. Jadi begitu. Setelah itu, siaping mengangguk sambil berpikir. Ia juga belajar banyak tentang sentral kosmos dari Korin. Bagaimanapun juga, Korin mengikuti para orang suci dan sering memasuki kosmos pusat, jadi dia tahu lebih banyak daripada Master Sekte Zusian. Sentral kosmos sebenarnya disebut Miriat Races Trivezone oleh Miriat Races. Itu sangat luas dan tidak terbatas, penuh dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar wilayah tersebut tidak diklaim dan tidak pernah ditempati oleh makhluk lain. Hanya sebagian kecil wilayah yang ditempati oleh ras-ras besar sebagai basis. Dengan pangkalan sebagai pusatnya, mereka terus berkembang keluar untuk mendapatkan harta karun. Manusia di kosmos pusat pada dasarnya adalah para elit umat manusia. Mereka adalah anggota dari suatu keluarga kuno atau keturunan langsung dari beberapa orang suci. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Tentu saja, Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan adalah dua tanah suci agung yang diperintah oleh para orang suci. Bahkan manusia yang lahir di kosmos pusat akan menghadapi kesulitan besar jika ingin bergabung dengan dua tanah suci tersebut. Namun, karena lingkungan mereka, para jenius dari sentral kosmos ini ternyata sangat kuat. Mereka jauh lebih kejam dibandingkan empat wilayah universal lainnya. Ketika para jenius dari wilayah universal lainnya memasuki Tanah Suci Teichu atau Istana Kegelapan, kebanyakan dari mereka dikalahkan oleh para jenius dari sentral kosmos dan tersingkir. Bukan karena tidak ada keberadaan yang menonjol, tapi orang seperti itu sangat jarang. Menarik, Tanah Suci Teichu dari pusat kosmos. Saya benar-benar harus pergi dan melihat. Siaping mengusap dagunya. Dari apa yang dikatakan Korin, sentral kosmos adalah wilayah khusus alam semesta yang disebut zona mistik. Itu benar-benar berbeda dari wilayah universal lainnya dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di sana. Banyak biji dan obat-obatan roh yang telah lama punah di wilayah universal lainnya dapat ditemukan di kosmos tengah. Itu bisa disebut sebagai harta karun terbesar di alam semesta. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah bertemu secara kebetulan dan terbang ke langit untuk menjadi yang maha kuasa. Karena itu, kosmos pusat menjadi tempat di mana segudang ras berjuang untuk hegemoni. Siapapun yang dapat menduduki tanah ini akan menjadi penguasa tertinggi seluruh alam semesta. Faktanya, ada tanah suci ketiga di kosmos pusat yang disebut kuil semua orang suci. Ini adalah negara adidaya yang benar-benar menentukan arah seluruh umat manusia. Namun, ini adalah organisasi yang hanya dapat diikuti oleh orang suci. Tidak ada gunanya menjelaskan detailnya, kata Corin dengan suara rendah. Mem. Siaping menganggup dan memasuki ruangan yang sunyi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, budidayanya berkembang pesat. Dia bisa merasakan dirinya menjadi semakin kuat setiap hari, dan kekuatan sihirnya meningkat. 1862 Di sisi lain, di Aula Sekte 5 Elemen. Saat ini, ada tiga pemuda berpakaian putih di Aula. Mereka memiliki penampilan yang mengesankan, dan ada jejak arogansi yang tak tertandingi di kedalaman mata mereka, seolah-olah mereka adalah bangsawan yang tinggi dan perkasa. Kekuatan ketiga orang ini tidaklah sederhana. Mereka telah mencapai puncak alam transendensi, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam retribusi guntur. Aura mereka juga beberapa kali lebih kuat dari ahli alam transendensi biasa. Orang di depan mereka adalah kenalan lama Siaping, Yin Sik Sing. Dia adalah murid sejati dari Sekte 5 Elemen, murid orang suci, dan ahli alam transendensi. Namun, di depan ketiga pemuda berkulit putih ini, dia sangat rendah hati, seperti anjing pesek. Alasan mengapa sikapnya begitu rendah hati bukan karena alasan lain, tetapi karena mereka semua adalah penguji dari Tanah Suci Taichu, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah mereka dapat bergabung dengan Tanah Suci Taichu atau tidak. Nama mereka adalah Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zhensun. Yang memimpin adalah Feng Xinyu. Dia berdiri di tempatnya, seolah dikelilingi oleh bintang. Ribuan cahaya bintang berjatuhan, seolah-olah dia telah berubah menjadi putra bintang, tak terduga. Yin Sik Sing, meskipun kekuatanmu rata-rata, kamu bisa dianggap ahli yang baik di negeri barbar ini. Ditambah lagi, kamu tahu bagaimana harus bersikap, jadi aku akan membiarkanmu lewat kali ini. Kata Feng Xinyu. Setelah ujian ketat tadi, dia telah memutuskan untuk membiarkan Yin Sik Sing lulus ujian dan mengizinkannya memasuki Tanah Suci Taichu untuk berkultivasi. Terima kasih, Tuan Feng. Mendengar ini, Yin Sik Sing sangat gembira. Dia telah bekerja keras untuk mempersiapkannya dalam waktu yang lama, dan bahkan menyanjung serta mengirimkan banyak harta berharga, semuanya demi memasuki Tanah Suci Taichu. Sekarang, hanya dengan memasuki Tanah Suci Taichu dan memperoleh sumber daya budidaya Tanah Suci Umat Manusia, budidayanya dapat berkembang pesat, dan hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh lama yang menjijikan itu, Xia Ping. Memikirkan dua kata Xia Ping, dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya sedikit sakit. Karena setelah ditipu oleh bajingan ini di alam rahasia mencapai surga terakhir kali, semua orang mengira dia memiliki buah panjang umur, dan bahkan para tetua sekte pun memperhatikan harta karun yang ada padanya. Jika ya, mungkin dia tidak akan begitu cemberut, tapi masalahnya dia tidak punya. Dia tidak bisa mengambil harta apapun, dan pada akhirnya, rekan-rekan magang dan tetua semua berpikir bahwa dia pelit dan tidak akan mengeluarkannya bahkan jika dia mati. Semua orang menjauh darinya, dan ada simpul di hati mereka. Bahkan ada banyak gosip tentang dia, mengatakan bahwa dia tidak cukup sebagai saudara, bahwa dia akan mengambil segalanya untuk dirinya sendiri setelah dia menjadi kaya, dan bahwa dia hanya bisa berbagi kesulitan dan bukan kekayaan. Sekalipun dia berusaha keras dan akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, hubungan kedua pihak tidak dapat dipulihkan. Lagi pula, setelah mengalami hal seperti itu, meskipun dia idiot, dia tidak bisa terus berteman dengan orang-orang ini. Yang paling membuatnya marah adalah dia diperlakukan sebagai duri dalam daging oleh ras-ras besar di kosmos barat, bahkan oleh tokoh-tokoh Dao Iblis. Mereka percaya bahwa dia adalah pembunuh yang telah membunuh tokoh penting dalam ras mereka. Itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiaoping, jadi mereka datang untuk mencari masalah dengannya. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ada beberapa kali dia keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan dia hampir jatuh ke dalam perangkap para penggarap Iblis itu dan berhasil dibunuh. Setelah beberapa upaya pembunuhan, dia tidak lagi berani meninggalkan sekte tersebut. Dia hanya bisa bersembunyi di kedalaman sekte dan berkultivasi secara diam-diam. Kalau tidak, jika dia pergi tanpa kekuatan yang cukup, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh para pembunuh. Oleh karena itu, tanah suci Teichu adalah satu-satunya kesempatan dan harapannya saat ini. Namun, murid lain yang dinominasikan dari sekte lima elemen tidak bisa lulus. Mereka tidak cukup kuat. Bergabung dengan tanah suci Teichu adalah aib bagi kami, kata Feng Xingyu dingin. Feng Xingyu berkata dengan dingin. Kali ini, sekte lima elemen telah mencalonkan lima kandidat, tetapi hanya Yin Sik Xing yang lolos. Tentu saja, lagi pula, tidak semua orang bisa memasuki tanah suci Teichu. Yin Sik Xing mencibir. Dia tidak peduli dengan saudara-saudara itu. Bagaimanapun, itu sudah cukup baginya untuk memasuki tanah suci Teichu. Mengenai apakah saudara lain boleh masuk atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apalagi sebelumnya, mereka pernah memukulnya saat dia terjatuh dan mengejeknya. Dia telah melihat melalui masyarakat sialan ini. Nah, sekarang penilaian sudah selesai. Kita harus pergi ke sekte berikutnya, sekte langit dan bumi. Kita tidak bisa menundanya. Feng Xingyu dan yang lainnya hendak meninggalkan sekte lima elemen. Sekte langit dan bumi. Apakah pria itu Xia Ping juga dinominasikan? Mendengar nama sekte langit dan bumi, Yin Sik Xing secara naluriah menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Iya, nama Xia Ping memang ada di sana. Kenapa? Apakah kamu kenal dia? Apakah Anda berteman selama bertahun-tahun? Zhang Haodang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Yin Sik Xing. Iya, tentu saja aku mengenalnya. Meski dia berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya. Yin Sik Xing mengertakkan gigi. Aku tidak akan berbasa-basi. Faktanya, aku punya perseteruan darah dengan bajingan ini. Kekasih masa kecilku, tunanganku, direnggut olehnya. Dia bahkan menghamilinya. Apa, tunangan Anda direnggut, dan dia hamil tepat di depan Anda? Apakah hubungan di negeri barbar begitu rumit? Feng Xingyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun sedikit terkejut dan tercengang. Meskipun mereka telah mendengar banyak cerita tentang Lao Wang di sebelah, mereka belum pernah melihatnya. Kini, mereka benar-benar melihat seorang pria bertopi hijau di kepalanya. Sudut mulut Yin Sik Xing bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengatakan bahwa dia memukul tunangannya di depannya? Bocah itu sedikit buruk, tapi tidak sampai sejauh ini. Terlebih lagi, dia tidak begitu pengecut hingga melihat seseorang melakukan sesuatu terhadap tunangannya dan tetap acuh-ta'acuh. Namun, kesalahpahaman semacam ini sepertinya sangat bermanfaat baginya. Dia terbatuk dan berkata, Itu benar. Anak itu sangat jahat dan tidak manusiawi. Saya bukan orang pertama yang menderita karena rencana jahatnya. Entah berapa banyak orang di alam semesta timur yang telah disiksa olehnya. Bahkan alam semesta barat, alam semesta utara, dan alam semesta selatan memiliki musuh-musuhnya. Perbuatan jahat yang telah dia lakukan terlalu banyak untuk disebutkan. Orang jahat sekali, apakah tidak ada orang yang bisa menghadapinya? Zhang Haodang sangat marah. Berurusan dengannya, siapa yang berani melakukan apapun padanya. Dia adalah murid terakhir dari Dark North Saint. Entah seberapa kuat latar belakangnya. Yin Sixing menambahkan minyak ke dalam api. Setelah pria itu melakukan hal buruk, dia tetap meneriaki saya. Tidak peduli berapa banyak hal buruk yang dia lakukan, tidak peduli berapa banyak wanita yang tidur dengannya, tuannya bisa mengatasinya. Kami korban hanya berani marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Bahkan jika dia mengkhianatiku, aku hanya bisa menahan amarahku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Terlalu sombong. Dia terlalu sombong dan kejam. Dalam hidupku, aku selalu memandang rendah anak-anak kaya yang tidak berguna. Mereka adalah hama yang tidak tahu apa-apa dan hanya tahu bagaimana melakukan hal-hal buruk. Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Meskipun mereka berasal dari alam semesta pusat, orang-orang di alam semesta pusat juga terbagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Bahkan dalam satu keluarga, ada keturunan langsung dan selir. Perbedaan perlakuan keduanya ibarat langit dan bumi. 1863 Mendengar murid Tanah Suci Taichu ini begitu marah, Yin Xixing sangat gembira, berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang diberkati Tuhan. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menebar pertikaian. Ya, saya sangat marah saat mengira dia bisa memasuki Tanah Suci Taichu seperti saya. Masuk ke Tanah Suci Taichu. Itu hanya angan-angan. Aku tidak akan membiarkan kambing hitam memasuki Tanah Suci Taichu. Kalau tidak, itu akan seperti kotoran tikus yang merusak sepanci sup. Feng Xinyu mengepalkan tangannya. Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Kami adalah penguji Tanah Suci Taichu, dan kami mewakili citra Tanah Suci Taichu. Kami tidak bisa melakukan hal seperti itu, kata Zhang Haodang dengan suara rendah. Ya, jika dia benar-benar memiliki kemampuan, maka kita hanya bisa membiarkan dia memasuki Tanah Suci Taichu. Meng Zhensun berkata tanpa daya. Jangan khawatir, anak itu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia hanya seorang playboy. Yin Xixing segera berkata, bisakah kamu mempercayainya? Usianya belum genap 30 tahun, tapi dia sudah memadatkan roh primordial dan mencapai alam kembali. Kecepatan kultivasi seperti ini sangat menakutkan. Saya yakinkan Anda bahwa alasan mengapa anak ini mencapai level ini adalah murni karena meminum pil. Dia tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Apa, dia mencapai alam kembali sebelum berusia 30 tahun. Bahkan di sentral universe, tidak banyak orang yang memiliki kecepatan seperti itu. Mendengar ini, Feng Xinyu sangat terkejut. Tidak mungkin seseorang bisa berkultivasi begitu cepat di Tanah Tandus ini. Sepertinya anak ini mungkin mengambil semacam harta universal, kalau tidak dia tidak akan bisa berkultivasi secepat itu. Zhang Haodang dan Meng Zhensun juga mengangguk. Mereka mengira mereka jenius bahkan di alam semesta tengah, apalagi di Tanah Tandus ini. Tidak ada yang bisa menandingi mereka sama sekali. Tapi sekarang, ada seseorang yang berkultivasi lebih cepat dari mereka. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak mencapai level ini dengan meminum pil. Terlebih lagi, kuota promosinya kali ini diperoleh melalui pintu belakang. Dia mengandalkan hubungan gurunya untuk secara paksa mengusir murid jenius dari sekte langit dan bumi yang tidak memiliki dukungan tetapi memiliki masa depan yang sangat cerah. Bantu dia dan telah kehilangan peluang besar. Yin Xixing berkata dengan kasihan, Jika anak ini memasuki Tanah Suci Taichu, saya tidak tahu berapa banyak peluang yang akan dia rugikan. Dia menunjukkan ekspresi enggan dan sangat marah. Kau mendapat tempat melalui pintu belakang. Berengsek, yang paling aku benci dalam hidupku adalah mereka yang melewati pintu belakang. Jangan khawatir, Xia Ping sudah mati. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Suci Taichu. Mendengar kata-kata tersebut, Feng Xinyu langsung geram karena mengalami pengalaman yang sama. Dia pernah ingin memasuki dunia rahasia tertentu, tetapi jumlah orang yang diperbolehkan terbatas. Awalnya, dengan bakat dan kekuatan Xiao Chen, mendapatkan tempat ini sudah ada di dalam tas. Namun, dia tidak menyangka seseorang, keturunan langsung dari klan kuno, tiba-tiba muncul dan mengeluarkannya dari kompetisi. Feng Xinyu tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang punya pendukung, tapi dia tidak. Jika bukan dia yang ditendang, siapa lagi yang bisa dia tendang. Sejak kejadian itu, dia membenci semua orang yang mencoba masuk melalui pintu belakang. Yin Xixing sangat gembira, melihat ketiga penguji sangat marah, sepertinya masuknya siaping ke tanah suci Taichu pasti tidak akan terjadi. Membayangkan anak ini menangisi ibu dan ayahnya ketika dia ditolak masuk ke tanah suci Taichu membuatnya merasa sangat bahagia. Ia merasa akhirnya membalas dendam setelah berkali-kali ditipu oleh anak ini. Namun, dia juga sangat berhati-hati. Dia tetap bersikap rendah hati dan tidak mengungkapkan ekspresi kepuasan apapun. Beberapa hari kemudian, Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zhensun, tiga penguji dari tanah suci Taichu akhirnya meninggalkan sekte lima elemen. Mereka menaiki pesawat luar angkasa dan tiba di sekte Kiankun dengan agresif. Master sekte Zusian dan yang lainnya juga dengan cepat maju untuk menyambut mereka. Meskipun kultifasi ketiga penguji tidak setinggi mereka, mereka adalah kultifator yang mewakili tanah suci Taichu, jadi mereka tidak boleh bersikap kasar. Yah, tidak perlu bicara lagi. Biarkan lima kandidat dari sekte Kiankun keluar. Feng Xinyu tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya dengan gaya bisnis. Zhang Haodang dan Meng Zhensun sepertinya tidak sopan sama sekali. Banyak tetua dari sekte Kiankun tercengang. Mereka secara naluriah merasa bahwa ketiga penguji itu tampak sedikit tidak ramah, dan sikap mereka tidak terlalu baik. Tentu saja. Master sekte Zusian menganggup dan segera membiarkan Xiaoping dan lima kandidat sekte Kiankun masuk ke aulah utama. Kamu adalah Xiaoping. Ketika Xiaoping tiba, Feng Xinyu dan yang lainnya menatap Xiaoping dengan wajah tidak ramah. Mereka memandangnya dari atas ke bawah, seolah-olah mereka mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Benar, saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Bagaimana menurut Anda? Xiaoping juga bisa mendengar nada suara ketiga orang itu tidak ramah, seolah-olah mereka ada di sini untuk berkelahi. Dalam situasi ini, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Bagaimana ini mungkin? Alam Transcendensi? Anda sebenarnya memadatkan Transcendensi Langit dan Bumi. Bukankah informasinya mengatakan bahwa Anda hanya berada di alam kembali? Zhang Haodang sepertinya telah melihat melalui kultifasi Xiaoping dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan batinnya. Dia jelas merupakan seorang kultifator di alam kembali alam belum lama ini, tetapi dalam waktu yang singkat, dia benar-benar menerobos ke alam Transcendensi dan berhasil memadatkan Transcendensi Langit dan Bumi. Sungguh luar biasa. Dia ingat bahwa dibutuhkan setidaknya ratusan tahun baginya untuk maju dari alam kembali ke alam Transcendensi, dan ini dianggap sebagai kecepatan kultifasi yang cepat, jadi dia disebut jenius. Tapi apa yang terjadi dengan anak ini? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Berapa banyak pil yang dia minum untuk naik ke level ini? Apakah ramuan langkah tingkat alam semesta itu gratis? Zhang Haodang, Meng Zensun, dan Feng Xingyu sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Menurut pendapat mereka, itu pasti kekuatan di balik Xiaoping. Untuk meningkatkan budidaya Xiaoping, mereka tidak ragu memberinya obat-obatan roh dan pil obat, itulah sebabnya ia dapat meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak ramuan yang telah digunakan untuk meningkatkan budidaya anak ini ke tingkat ini. Itu pasti angka yang sangat besar, cukup untuk membuat banyak keluarga kecil bangkrut. Ketika mereka memikirkan tentang konsumsi pil obat dan obat-obatan roh yang berlebihan oleh anak ini, membuangnya satu per satu, mereka langsung merasa tidak seimbang. Mereka berasal dari sentral kosmos, namun mereka diperlakukan lebih buruk daripada orang udik di negara ini. Langit benar-benar tidak adil. Aku baru saja menerobos belum lama ini. Ada apa? Apa kalian tidak puas dengan terobosanku? Xiaoping melirik mereka. Nak, jangan terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kamu berkembang dengan cepat? Itu semua karena ramuan. Mengonsumsi ramuan bukanlah kemampuan yang sebenarnya. Melihat sikap Xiaoping, Feng Xingyu menjadi marah. Itu benar. Budidaya ramuan semacam ini sudah ketinggalan zaman. Ini akan menciptakan perlawanan yang kuat. Mencapai alam bencana guntur sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin untuk menerobos ke alam suci. Zhang Haodang dan Meng Zensun mencibir. Itu bukan urusanmu. Aku hanya suka meminum ramuan untuk diolah. Gigit aku jika kamu tidak menyukainya. Sekelompok orang miskin ingin memberi pelajaran kepada orang kaya. Sudahkah Anda mengukur diri Anda sendiri? Apakah kamu punya uang? Bisakah kamu membeli pacar? Apakah Anda memiliki gua mandiri sendiri? Xiaoping berkata dengan nada meremehkan. Sial, bajingan ini. 1864 Hentikan omong kosong itu. Wajah Feng Xingyu Muram. Apakah kamu tidak ingin lulus penilaian masuk tanah suci Teichu? Penilaiannya sangat sederhana. Anda hanya perlu bertarung dengan saya. Jika menang, Anda bisa memasuki tanah suci Teichu. Apa? Mendengar ini, banyak tetua dari sekte Kiankun terkejut karena penilaian seperti itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, para murid tanah suci Teichu lebih kuat daripada para kultifator biasa. Bahkan di antara para kultifator dengan level yang sama, mereka sangat kuat, dan hal ini terlihat jelas bagi semua orang. Biasanya penguji hanya perlu menilai calon dan mengenali potensi serta kekuatannya. Mereka tidak perlu mengalahkan penguji sama sekali. Tapi sekarang, pihak lain mengajukan permintaan seperti itu, yang jelas-jelas mempersulit mereka. Tepat ketika mereka hendak menolak, Xiaoping menyentuh dagunya dan berkata, Aku hanya harus mengalahkanmu. Mengapa penilaiannya begitu sederhana? Apakah Anda ingin ketiga penguji melawan saya bersama? Apakah tamu? Zhang Haodang, Meng Zensun, dan Feng Xingyu semuanya menatap Xiaoping dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak pernah mengira Xiaoping akan berani mengajukan permintaan seperti itu. Mustahil untuk mengalahkan salah satu dari mereka, tapi anak ini ingin melawan mereka bertiga. Dia benar-benar gila, apakah dia benar-benar idiot? Zuxian dan yang lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat orang mengajukan permintaan seperti itu dan menambah kesulitan penilaian mereka. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku akan membiarkan kalian bertiga bertarung bersama untuk menghemat waktu. Xiaoping berkata dengan sederhana dan lugas. F. Zeng, kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Zhang Haodang sangat marah. Dia belum pernah mendengar orang mengajukan permintaan seperti itu. Permintaan seperti itu jelas meremehkan mereka, para jenius dari Tanah Suci Taichu. Permintaan yang sangat menghina. Karena ini permintaanmu, kuharap kamu tidak menyesalinya. Jika kamu tidak bisa memasuki Tanah Suci Taichu, katakan saja bahwa penguji sengaja mempersulitmu. Wajah Feng Xinyu sangat muram. Dia juga merasa diremehkan oleh orang ini. Sudah sangat sulit untuk mengalahkannya sendirian, dan sekarang dia ingin menantang mereka bertiga. Jika mereka tidak sepenuhnya menghancurkan kesombongan anak ini, orang lain akan meremehkan mereka, para jenius dari Tanah Suci Taichu. Bocah ini hanya mencari kematiannya sendiri. Dia hanyalah orang lemah yang bahkan tidak bisa mengalahkan Yin Sixing, namun dia ingin memprovokasi kita bertiga. Kita harus memberinya pelajaran dan memberi tahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi langit. Jauh di dalam bumi. Meng Zensun mengepalkan tangannya, ekspresinya garang. Dia sudah mendengar dari Yin Sixing bahwa Xia Ping ini sebenarnya palsu. Dia mengandalkan pintu belakang untuk mendapatkan nominasi, dan kekuatannya tidak terlalu besar. Belum lama ini, Yin Sixing juga mampu mengalahkan Xia Ping seperti anjing. Jika bukan karena identitas di balik bocah ini, dia pasti sudah lama melumpuhkan orang ini. Bagaimana mungkin Xia Ping ini masih hidup dan berkembang hari ini? Bagaimana mungkin sampah seperti dia berani memprovokasi mereka bertiga secara terbuka? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Mereka harus membiarkan orang yang tidak berguna ini merasakan teror yang sesungguhnya. Yin Sixing Telinga Xia Ping sangat tajam, dan dia mendengar tiga kata ini. Kamu juga tahu Yin Sixing palsu itu. Apakah dia juga berpartisipasi dalam penilaian dan berencana bergabung dengan Tanah Suci Taichu? Dia secara naluriah merasa bahwa sikap buruk ketiga penguji itu pasti ada hubungannya dengan Yin Sixing. Diam, rekan kultifator Yin Sixing juga seseorang yang kamu benci. Dia cukup kuat dan telah lulus ujian. Dia akan memasuki Tanah Suci Taichu dalam beberapa hari, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan. Bersamaku, apa meriksa yang adil dan tidak memihak di sini, tidak ada penggarap palsu yang bisa lulus ujian. Feng Sinyu mencibir dan menatap Xia Ping dengan jijik. Lakukan gerakanmu. Karena kamu ingin menantang kami bertiga, kami dapat membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Zhang Haodang berdiri dengan tangan di belakang punggung, sikapnya arogan. Jangan katakan bahwa kami tidak memberimu kesempatan untuk bergerak. Gunakan saja apa yang disebut keterampilan seni bela diri, dan kami akan menunjukkan kekuatan Tanah Suci Taichu. Meng Zensun juga sangat arogan. Dia berpikir bahwa karena dia berasal dari tingkat tertinggi Tanah Suci Klan Manusia, semua yang dia pelajari adalah yang terbaik, dan dia juga seorang jenius terbaik di alam semesta. Tidak peduli apa yang dilakukan Playboy Barbar ini, dia tidak akan menjadi mampu melukai mereka bertiga. Tiga gerakan dulu. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak takut meskipun mereka membiarkannya melakukan tiga puluh gerakan terlebih dahulu. Yah, karena kamu ingin aku melakukan tiga gerakan terlebih dahulu, maka aku akan menerimanya dengan hormat. Xia Ping tidak ragu-ragu. Dia menggerakkan pikirannya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekuatan panas dan mengerikan keluar dari tubuh Xia Ping, dengan cepat membentuk-bentuk Dharma. Itu adalah burung dewa, gagak emas neraka. Warnanya emas gelap, dan seluruh tubuhnya dipadatkan oleh api emas gelap. Berdiri di kehampaan dengan tiga kaki, tubuhnya ditutupi dengan rune golden crow dan rune neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno, kacau, primitif, yin dan yang, seolah-olah itu adalah binatang dewa tertinggi yang muncul dari kekacauan, tak terkalahkan. Sial. Feng Xingyu, Meng Zensun, dan Zhang Haodang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sangat terkejut. Saat bentuk Dharma ini muncul, ia menghasilkan gelombang panas mengerikan yang menyapu ke segala arah, mengembun menjadi bentuk material. Dinding ki yang menakutkan muncul, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Ketiganya seperti bola karet yang diterbangkan. Ia Tuhan, betapa kuatnya bentuk Dharma. Mundur, cepat mundur. Murid yang tingkat kultifasinya tidak berada di alam transendensi, segera mundur sejauh tiga ribu mil, atau Anda pasti akan mati. Aktifkan formasi besar, ubah olah ini menjadi arena sementara, dan lindungi lingkungan sekitar. Pemimpin sekte Zusian dan yang lainnya ketakutan setengah mati, merasakan aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah di bawah tekanan seperti itu, para penggarap alam transendensi biasa akan terluka parah. Para murid sekte Kiankun yang tingkat kultifasinya tidak mencukupi semuanya berlari keluar aulah tanpa mempedulikan nyawa mereka. Beberapa tetua tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung dikirim terbang sejauh ratusan mil, batuk darah di udara. Suara kaca, kaca, kaca terdengar dari seluruh tanah. Retakan yang mengejutkan muncul di tanah. Istana itu juga ditutupi dengan formasi ketat yang membatasi, tapi tidak ada gunanya. Tampaknya telah hancur dan berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan muncul di tubuh bentuk Dharma ini. Itu seperti terik matahari di langit, membakar selama berabad-abad. Ia mengeluarkan cahaya cemerlang, langsung merobek langit dan bergegas keluar dari bintang Kiankun. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, banyak murid Sekte Kiankun dapat merasakan bentuk Dharma ini mengeluarkan energi yang murni yang pekat. Itu seperti terik matahari, membakar segala jenis yin dan energi dingin akan terbakar dan dimurnikan. Banyak bebatuan di permukaan tanah juga dengan cepat terbakar dan meleleh, berubah menjadi magma yang mengalir di celah-celah tanah. Tampaknya telah membentuk sungai magma yang mengalir sembarangan ke segala arah. 1865 Saudara Mudasya, bentuk Dharma macam apa ini? Yang kimurni di tubuhnya begitu kuat. Ini seperti api luar biasa yang dapat membakar segalanya. Seorang tetua dari Sekte Kiankun terkejut. Dia menatap bentuk Dharma yang keluar dari tubuh Xiaoping. Dia telah melihat banyak master alam transendensi, tetapi dia belum pernah melihat bentuk Dharma yang begitu kuat. Seolah-olah bentuk Dharma ini dapat menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Saya tidak tahu. Dikatakan bahwa Saudara Mudasya telah mengembangkan metode budidaya yang murni, yang sangat kuat. Ini bukan keterampilan unik dari Sekte Kiankun, tetapi dia mendapatkannya dari beberapa reruntuhan. Tampaknya ini metode budidaya tidak bisa diremehkan. Zuxian, pemimpin Sekte, juga terkejut. Bahkan master alam transendensi biasa tidak dapat memiliki aura seperti itu. Kekuatannya jauh melampaui master alam transendensi biasa. Awalnya saya berpikir bahwa fondasi Saudara Mudasya mungkin sedikit lemah, karena kemajuannya begitu cepat. Namun sekarang sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bentuk Dharma seperti itu bukanlah fondasi yang kokoh. Ia meluap. Ia sangat kuat. Banyak tetua dari Sekte Kiankun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Mereka bisa merasakan aura kuat dari Xiaoping. Mereka memperkirakan bahwa meskipun mereka bertarung melawannya, mereka tidak akan bisa menandingi Xiaoping. Kemunculan bentuk Dharma saja sudah cukup untuk membakar mereka semua sampai mati. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Xiaoping. Sudah berakhir. Kita telah ditipu. Kita telah ditipu oleh Yin Sixing. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Feng Xingyu, Meng Zensun, dan Zhang Haodang segera menjadi gelap. Begitu seorang ahli bergerak, seseorang akan dapat mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Jika Xiaoping benar-benar palsu yang mengandalkan pil untuk maju, bagaimana fondasinya bisa begitu kokoh dan idola dharmanya begitu kuat? Yang disebut bentuk Dharma adalah bentuk Dharma mengerikan yang dibentuk oleh kombinasi roh primordial dan kekuatan Dharma Sang Kultifator. Itu mewakili esensi dari Kultifator. Oleh karena itu, saat bentuk Dharma Xiaoping muncul, mereka segera tahu bahwa orang di depan mereka benar-benar jenius yang tiada taranya. Bahkan di Tanah Suci Teichu, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik. Apakah anak ini palsu atau tidak, kita tidak punya cara untuk mundur sekarang. Kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Jika tidak, tidak ada lagi yang akan menghormati kita murid dari Tanah Suci Teichu. Kita tidak bisa kalah. Ekspresi Feng Xingyu sangat ganas. Yefutian membentuk segel dengan kedua tangannya dan mana yang kuat segera keluar dari kedalaman lautan kesadarannya, langsung membentuk idola Dharma langit dan bumi. Itu adalah raksasa setinggi 100 meter yang mengenakan baju besi dan memegang tombak di tangannya. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan bintang yang padat, mengguncang ruang hampa di sekitarnya. Cahaya bintang tak berujung turun dari kedalaman ruang hampa. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit telah menjadi gelap. Langit berguncang dan bumi bergetar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit, membentuk langit berbintang tanpa batas yang sangat cemerlang. Stellar Dharma Idol Para tetua sekte Kiankun di sekitarnya semuanya tercengang. Ini adalah idola astral Dharma yang terkenal. Selain itu, Feng Xingyu tampaknya juga telah memadatkan fisik astral. Tubuhnya mengandung energi astral yang tak terbatas. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka layak menjadi murid Tanah Suci Teichu. Murid manapun di Tanah Suci Teichu dapat mengolah tubuh bintang yang terkenal itu. Setelah tubuh ini terbentuk, bintang-bintang akan menari, mengandung kekuatan cahaya bintang yang tertinggi. Membunuh Feng Xingyu berteriak dengan marah. Idola Stellar Dharma di belakangnya bergerak. Memegang tombak di tangannya, ia langsung berlari menuju Xia Ping. Lapisan bayangan tombak muncul, dan masing-masing lapisan itu mengeluarkan ribuan cahaya bintang. Cahaya bintang ini sangat menakutkan. Itu seperti cahaya pedang yang tiada taraf, merobek ruang kosong. Selama seseorang terkena mereka, seluruh tubuhnya akan tertusuk, kemudian dibekukan, dan terkorosi oleh energi astral. Saat ini, ribuan cahaya bintang meledak, menempuh jarak ribuan kilometer. Itu tidak bisa dihindari. Banyak tetua Sekte Kiankun yang bisa merasakan niat membunuh mengerikan yang terkandung di setiap cahaya bintang. Gumpalan demi gumpalan, seolah-olah bintang-bintang sedang marah, dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Beraninya kamu menggunakan Stellar Dharma Idol di depanku. Kamu pamer di depan seorang ahli. Secercah cahaya melintas di mata Xia Ping. Idola Dharma gagak emas neraka di belakangnya bergerak. Tanpa ada yang melihat bagaimana gerakannya, ia berdiri dengan tiga kaki di tanah dan mengeluarkan cakar emas gelap. Cakar ini sepertinya telah menyambar seluruh energi langit dan bumi dalam radius ribuan kilometer. Seluruh ruang runtuh saat energi tak terbatas berkumpul di kedalaman cakar besar, memancarkan aura kekerasan. Pada saat yang sama, cakar emas gelap bersinar dengan runen raka emas gagak yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi potongan kitab suci tertinggi yang menekan ruang hampa, mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, ribuan cahaya bintang langsung dihancurkan oleh cakar ini. Setiap konstelasi di langit diserang oleh api yang menyimpang, dan langsung terbakar. Langit berbintang terbakar penuh lubang, seolah-olah telah berubah menjadi banyak gunung berapi yang terus memuntahkan lahar. Suhu terus meningkat, mengubah tempat ini menjadi dunia api. Mustahil. Feng Xingyu berteriak, dia tidak berani mempercayai hal ini. Serangan puncaknya diringkas dengan stelar Dharma Idol tertinggi, mengumpulkan kekuatan ribuan bintang. Seharusnya, itu tidak terkalahkan. Namun, hanya dengan satu sapuan cakarnya, pihak lain dapat dengan mudah merobek fenomena cahaya bintangnya dan menghancurkan fenomena cahaya bintangnya semudah menghancurkan rumput kering. Dia hanya bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan menimpanya, menamparkan tubuhnya dengan kejam. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbang seperti bola karet, menabrak gunung di planet Kiankun yang jauhnya ribuan mil, menciptakan kawah besar. Gunung ini adalah tempat tinggal seorang tetua, dan ada banyak matriks pembatas yang dipasang di atasnya, membuatnya sangat kokoh. Kekuatan biasa tidak akan mampu menggoyahkannya. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan terbang. Dengan beberapa suara retakan, Feng Xingyu merasakan semua tulang di tubuhnya hancur. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh sebuah planet atau dihancurkan oleh ekskavator berkali-kali. Darahnya muncrat dari mulutnya seolah mengalir bebas, mengalir ke seluruh tanah. Dia merasa seolah-olah sedang mengingat kehidupan singkatnya di detik ini, bermain bola balik, seolah-olah dia berjalan bola balik dari neraka ke dunia bawah. Bestart, beraninya kamu memperlakukan kakak senior Feng seperti ini. Aku akan melawanmu. Melihat ini, Zhang Haodang sangat marah, tidak mampu menahan amarahnya. Kemarahan yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Suara mendesing gelombang. Idola Dharma Langit dan Bumi miliknya sebenarnya adalah lautan biru. Laut ini tidak terbatas, dan air yang mengerikan melonjak. Seolah-olah dunia air perlahan-lahan naik, menenggelamkan segalanya. Saat ini, Zhang Haodang seperti dewa yang menguasai laut. Dia memegang trisula di tangannya, dan tubuhnya ditutupi runel laut yang lebat. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya. Esensi air yang sebenarnya, malapetaka di akhir dunia, hancurkan dia. Zhang Haodang berteriak. Dia menyatukan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan idola Dharma Lautnya. Gemuruh Gelombang. 1866. Ini sebenarnya adalah aspek samudera. Jumlah esensi ki yang dibutuhkan untuk memadatkan aspek seperti itu tidak dapat dihitung. Terlebih lagi, ini bukan air laut biasa. Ini adalah air surgawi dari langit dan bumi yang dijarah dari kedalaman dimensi air, air kayu yihin. Ia memiliki kekuatan air surgawi yang mengerikan. Para kultifator biasa akan tenggelam jika mereka masukkan itu. Air ini tidak hanya memiliki kekuatan menenggelamkan, tetapi juga mengandung kekuatan yihin. Jika seorang kultifator jatuh ke dalamnya, organ mereka akan diserang oleh dinginnya dan kekuatan sihir mereka akan membeku. Sepertinya adik junior sia dalam bahaya. Air kayu yihin ini mungkin bisa melawan api biasa. Banyak tetua sekte kian kun berdiskusi. Mereka tahu bahwa kekuatan Zhang Haodang tidak biasa. Dia adalah seorang ahli terkemuka yang mengembangkan kekuatan sihir air. Dia adalah musuh para penggarap yang mengembangkan kekuatan api. Sekarang siaping bertemu Zhang Haodang, dia pasti telah bertemu musuh bebuyutannya. Rasanya seperti seekor tikus bertemu kucing. Kakak Zhang, biarkan aku membantumu. Namun bahayanya belum berakhir. Saat ini, Meng Zhensun juga menyerang. Untuk mengalahkan siaping sepenuhnya, dia memilih untuk bergabung dengan siaping, tidak memberinya kesempatan. Gemuruh gelombang. Kekuatan sihir yang kuat muncul dari tubuhnya. Aspek langit dan bumi dengan cepat memadat. Semua orang menoleh dan sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah pedang panjang emas. Pedang panjang emas ini memancarkan aura logam yang pekat. Itu adalah kristalisasi kiesensi tipe logam. Seolah-olah jika didekati, mereka akan terkorosi oleh unsur logam dan berubah menjadi logam. Di saat yang sama, kedalaman pedang panjang ini sepertinya mengandung maksud pedang yang kuat. Itu tidak bisa dihancurkan. Dengan sedikit gerakan, seluruh langit terbelah oleh niat pedang ini. Bunuh. Kemampuan ilahi pedang Dao, 10 ribu pedang kembali ke asal. Meng Zhensun terbang. Pedang panjang emas di belakangnya bergetar. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi ribuan pedang terbang emas yang bergetar dan berdengung. Ribuan pedang terbang emas berkumpul dengan bebas, membentuk formasi pedang tertinggi. Pedang ki tanpa batas muncul di kedalaman formasi, tanpa henti membelah ruang. Setiap pedang ki sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Mereka sangat kuat. Para tetua sekte kiankun di sekitarnya merasa seolah-olah ada pisau di punggung mereka. Hanya dengan melihat pedang terbang emas ini, mereka merasa seolah-olah roh primordial mereka tertusuk oleh aura logam yang pekat. Mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah, takut mereka akan tertusuk pedang ini dan mati. Dong. Dengan pikiran, puluhan ribu pedang terbang emas langsung terbang, menutupi langit dan bumi saat mereka membombardir ke arah Siaping, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Dua guru di puncak tahap Dharma menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan semacam ini sangat menggemparkan. Kedua belah pihak menyerang pada saat yang sama, tidak memberi kesempatan pada Siaping untuk melarikan diri. Itu sangat kuat. Pemimpin sekte, haruskah kita menghentikan pertempuran ini? Jika ini terus berlanjut, saudara muda si akan berada dalam bahaya. Ada sesepuh yang menyarankan untuk menghentikan pertempuran. Mereka juga mempunyai kemampuan ini. Bagaimanapun, ini adalah sumber dari sekte langit dan bumi, ada formasi kuat di mana-mana. Selama formasi besar diaktifkan, mereka bisa segera mengakhiri pertempuran. Tidak perlu terburu-buru. Kakak muda siya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Mari kita tunggu dan lihat. Master sekte Zusian memandang Siaping dan menemukan bahwa Siaping tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang, seolah-olah dia adalah seorang Grandmaster yang melihat beberapa orang pemarah yang menantangnya. Dia sama sekali tidak menaruh kekuatan ini di matanya. Jika Siaping tidak berpura-pura tenang, itu berarti kekuatan Siaping berada di luar imajinasi semua orang dan tidak terduga. Dia tidak terburu-buru. Lagi pula, jika Siaping dalam bahaya, dia bisa turun tangan kapan saja untuk menghentikan pertempuran. Tidak buruk, kekuatan Dharma langit dan bumi. Di antara semua guru di alam Dharma, kamu dianggap salah satu yang terkuat. Namun, jika kamu ingin bertarung denganku, sebaiknya kamu kembali ke Tanah Suci Teichu dan berlatih selama beberapa ribu tahun. Pada saat ini, Siaping mulai bergerak. Kekuatan Dharma di belakangnya bergerak. Awalnya, gagak emas neraka berkaki tiga ini berdiri di kehampaan dengan mata terpejam seolah sedang tidur. Namun, pada saat ini, ia justru membuka matanya dan terbangun dalam sekejap. Begitu ia membuka matanya, semua pembudidaya di seluruh bintang Kiankun merasakan aura mengerikan yang memancar dari gagak emas neraka, menyebar ke setiap sudut bintang Kiankun. Semua murid di bintang Kiankun gemetar seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Ada semacam ketakutan yang datang dari lubuk darah dan jiwa mereka. Murid-murid yang lebih lemah sangat ketakutan hingga mereka pingsan, mulutnya berbusa. Tanah dalam radius beberapa ribu kilometer tidak mampu menahan tekanan tersebut. Suara kaca-kaca terdengar saat retakan mengerikan muncul. Seolah-olah tanah itu terbelah menjadi delapan atau sepuluh bagian. Gemuru gelombang-gelombang. Gagak emas neraka memiliki dua mata. Salah satunya adalah mata gagak emas, yang berisi esensi sebuah bintang. Yang lainnya adalah mata neraka, yang berisi kekuatan neraka. Saat kedua mata terbuka, kekuatan yang meletus sungguh menghancurkan bumi. Desir, desir. Dalam sekejap, dua berkas cahaya keluar dari kedua matanya. Salah satunya adalah cahaya keemasan, memancarkan yang kimurni yang kuat dan kekuatan api. Inilah kekuatan matahari yang terkondensasi secara ekstrim, seperti cahaya saat sebuah bintang meledak. Yang lainnya adalah cahaya hitam. Kekuatan gelap gulita semacam ini sangat dalam, lebih dalam dari kegelapan jurang maut, seolah-olah itu adalah dosan neraka yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Oh tidak. Zhang Haodang merasakan kekuatan tirani ini, seolah-olah ada krisis kematian di tubuhnya. Rambutnya berdiri tegak seolah dia baru saja menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Dia ingin memblokir dan menghindar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kecepatan cahaya keemasan terlalu cepat. Itu telah melampaui kecepatan divine sensenya. Dong. Pancaran cahaya keemasan yang ditembakkan oleh mata gagak emas dengan mudah menembus lautan luas, seolah laut telah terbelah menjadi dua bagian oleh pedang tajam. Di saat yang sama, cahaya keemasan ini menyala dengan kekuatan api aneh, langsung menguapkan lautan. Laut terbalik, dan airnya menguap menjadi uap. Ya Tuhan. Zusian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mereka sangat terkejut karena ini adalah air kayu yiin, salah satu air aneh terkuat di dunia. Airnya menyebar kemana-mana, dan itu sangat menakutkan bahkan api sejati sama dipun bisa menahannya. Tapi sekarang, ia tidak bisa menahannya dan terbakar oleh nyala api ini. Dalam sekejap, seluruh lautan menguap. Rasanya seperti matahari jatuh ke laut, dan seluruh air terbakar abis. Ah. Segera, Zhang Haodang menjerit nyaring. Setelah mengalami luka yang begitu serius, seluruh tubuhnya terlempar seperti bola. Bang. Detik berikutnya, dia dengan keras menabrak persona spasial, seolah-olah dia menabrak dinding yang keras. Segera, paru-parunya terluka, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tapi ini hanya luka dangkal. Yang terpenting, Dharma langit dan bumi miliknya telah hancur, dan sepertinya roh primordialnya terluka parah. Dia sangat kesakitan hingga dia terus berguling-guling di tanah, seolah ribuan semut sedang menggigit adiknya. 1867. 10 ribu pedang menjadi satu, dunia pedang. Melihat keadaan Zhang Haodang yang menyedihkan, Meng Zensun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan pancaran cahaya ini. Rambutnya berdiri tegak, mengetahui bahwa dia telah menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Dia berulang kali melakukan gerakan pedang yang tiada taranya. Gelombang demi gelombang pedang ki meledak ke arahnya, terjalin menjadi formasi pedang luar angkasa yang besar, menutupi dunia dari atas ke bawah. Ini hanyalah dunia pedang. Dengan jurus pedang seperti itu, dia bahkan bisa menempati suatu tempat di tanah Suci Taichu. Dong. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya hitam melesat ke arahnya. Tidak ada ketegangan, bahkan tidak ada suara. Formasi pedang ini, dunia pedang ini, segera terkoyak. Hampir dalam sekejap, berkas cahaya ini benar-benar merobek ribuan pedang terbang emas, menghancurkannya menjadi bubuk, dan menguraikannya menjadi ki paling primitif di dunia. Dimusnahkan, dalam sekejap, formasi pedang ini dimusnahkan. Ini adalah kekuatan penghancur. Ini. Banyak tetua dari sekte Kian Kun tercengang. Satu serangan, hanya satu serangan, dan dunia pedang yang tak tertandingi ini lenyap sepenuhnya, seketika musnah, seolah-olah tidak pernah ada. Saat dunia pedang ini muncul, mereka semua merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Itu adalah formasi pedang tiada taraf yang bersifat ofensif dan defensif, dan hampir tidak ada titik buta. Tapi sekarang berbeda, tampaknya Siaping tidak mempertimbangkan untuk menyerang titik buta sama sekali. Dia langsung menghancurkannya dengan kekuatannya, dan dalam sekejap, dunia pedang ini runtuh, berubah menjadi bubuk, dan menguap. Mustahil. Meng Zensun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya satu serangan telah menghancurkan semua harapannya dan memaksanya berada dalam situasi putus asa. Seolah-olah dia masih bayi dengan lampin, sangat rapuh. Dia belum pernah begitu putus asa dalam hidupnya. Namun detik berikutnya, dia tidak bisa berteriak lagi, karena pancaran cahaya hitam ini datang untuk membunuhnya. Segera, dia merasakan kegelapan tak berujung, yang menyelimuti segalanya, bahkan sedikitpun sinar matahari pun tidak bisa lolos. Itu seperti dosa di neraka yang paling dalam, begitu kental hingga tidak bisa dihilangkan. Di saat yang sama, ada juga rasa dingin yang menusup tulang menyelimuti tubuhnya. Ini tidak sesederhana dinginnya tubuhnya. Bahkan roh primordialnya tampak membeku pada saat ini, seolah-olah telah jatuh ke bagian neraka yang paling dalam. Bang! Meng Zensun terlempar, terbang sejauh ratusan kilometer, dan akhirnya menabrak batas. Dia menderita luka dalam di tempat, dan batuk darah. Dia memandang Xiaoping di depannya dengan ngeri. Jika Xiaoping tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, dia takut dia benar-benar akan jatuh ke dalam neraka, dan tidak akan pernah kembali. Kekuatan macam apa ini? Meskipun dia mengetahui banyak metode kultifasi tiada taraf dari tanah suci Teichu, dia masih merasakan rasa putus asa yang mendalam menghadapi kekuatan seperti itu. Dia tidak berdaya untuk melawan. Dia menang, kakak muda Xia benar-benar menang. Itu terlalu kuat. Idola Dharma macam apa yang dipadatkan oleh Junior Xia? Bagaimana bisa begitu kuat? Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia memang murid terakhir dari Dark North Saint. Kekuatan tempurnya berada di luar imajinasi. Bahkan para murid dari tanah suci Teichu, bukanlah tandingannya. Sebelumnya, aku khawatir kakak muda Xia akan dikalahkan. Sekarang, tampaknya kekhawatiranku tidak berdasar. Kata tetua Xia, aku Xia Xia Kian dulu. Xia Ribukis, Xia Was. Dunia, ping, banyak, sekte, dan, sekte, sesepuh sekte, dan sekte-sekte. Zusian, master sekte, juga terkejut. Penguji, bagaimana kalau sekarang? Bisakah saya lulus ujian tanah suci Teichu? Xia Ping menatap Meng Zensun, Feng Xingyu, dan Zhang Haodang. Ekspresinya sangat acu-ta'acu, seolah mengalahkan tiga murid tanah suci Teichu bukanlah masalah besar sama sekali. Dia tidak melontarkan komentar sarkastik apapun, tetapi sikap diamnya membuat Meng Zensun, Feng Xingyu, dan Zhang Haodang merasa malu dan kesal. Sebelumnya, mereka bersumpah bahwa mereka bisa mengalahkan orang dari negeri barbar ini sendirian. Tapi siapa sangka meski mereka bertiga bergandengan tangan, mereka masih bisa dikalahkan dengan mudah. Perbedaannya tidak sesederhana satu atau dua poin. Ini hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, dan tidak dapat diukur dengan satu mil pun. Jika aku tidak bisa lulus, aku bisa terus menemanimu. Xia Ping melanjutkan. Tidak, tidak perlu. Kami telah melihat kekuatanmu. Kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci Teichu. Mendengar ini, Meng Zensun, Feng Xingyu, dan Zhang Haodang buru-buru berkata. Mereka takut kehilangan nyawa jika terus berperang. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan pria ini sekarang? Bahkan jika mereka berada di puncaknya, mereka dengan mudah dikalahkan sekarang, apalagi terluka parah. Mereka belum pernah merasakan perasaan tidak berdaya seperti itu. Itu terlalu buruk. Itu bagus. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kalian bantulah dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Xia Ping berbalik dan pergi. Dia tidak tertarik untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat Xia Ping pergi, Meng Zensun, Feng Xingyu, dan Zhang Haodang tiba-tiba menghela nafas lega. Tampaknya orang ini tidak seburuk rumor yang beredar. Dia tidak mengejar mereka tanpa henti. Sialan Yin Sixing, kita semua tertipu oleh bajingan ini. Orang itu sebenarnya mengatakan bahwa Xia Ping palsu dan dia hanya mencapai dunia ini dengan meminum pil. Orang macam apa yang bisa memiliki kekuatan seperti ini setelah meminum pil. Feng Xingyu mengertakkan gigi. Dia segera menjadi sangat marah pada Yin Sixing. Jika bukan karena orang ini yang menyebarkan perselisihan, mereka tidak akan melakukan hal sembrono seperti itu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia dengan mudah mengalahkan Xia Ping, tapi sekarang sepertinya itu hanya omong kosong. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi Yin Sixing untuk mengalahkan orang dengan kekuatan seperti itu. Meng Zensun mengertakkan gigi. Yin Sixing pasti punya dendam terhadap Xia Ping, jadi dia menabur perselisihan dan menghasut kita untuk berurusan dengan Xia Ping. Zhang Haodang mengepalkan tangannya. Masalah ini tidak boleh berakhir seperti ini. Kita harus mencari keadilan dari Yin Sixing. Feng Xingyu berkata dengan marah. Kirim pesan padanya dan lihat apa yang dikatakan Yin Sixing. Meng Zensun segera berkata, untuk memudahkan komunikasi, mereka telah bertukar nomor dengan Yin Sixing sebelumnya. Segera, dia mengirim pesan, Yin Sixing, ini Meng Zensun. Saya hanya melakukan apa yang Anda katakan dan bertarung dengan Xia Ping. Jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, bawalah beberapa pil penyembuhan dan ramuan berumur 10.000 tahun ke Sekte Kiankun untuk menemui saya. Namun setelah beberapa saat, masih belum ada balasan. Dia tidak mau menyerah dan mengirim pesan lain. Sial, bajingan ini sudah memasukkanku ke dalam daftar hitam. Meng Zensun mengutuk. Dia menyadari bahwa pesannya tidak dapat terkirim ke nomor Yin Sixing. Itu menunjukkan bahwa dia bukan lagi seorang teman. Jelas sekali dia telah masuk daftar hitam. 1868 Di sisi lain, di dalam Sekte 5 Elemen. Saat ini, Yin Sixing juga menerima berita dan pesan yang dikirim oleh Meng Zensun. Dia tahu bahwa ketiga murid tanah Suci Taichu telah dikalahkan secara brutal oleh Xia Ping. Apa-apaan ini, dia bahkan membawa beberapa ramuan penyembuhan. Jika dia benar-benar pergi, bukankah dia akan masuk ke mulut harimau? Apakah kamu pikir aku bodoh? Wajah Yin Sixing berubah menjadi hijau. Dia dengan cekatan memblokir Meng Zensun dan yang lainnya. Dia tahu bahwa dia telah menipu Meng Zensun dan yang lainnya. Entah seberapa besar pihak lain ingin memakannya hidup-hidup. Jika dia benar-benar pergi mengunjungi mereka, dia pasti akan dipukuli dengan sangat parah bahkan ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Dia tidak merasa kasihan dengan persaudaraan palsu seperti itu, jadi dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan ketiga murid tanah Suci Taichu. F.A.S. Triscek, bahkan ketiga murid tanah Suci Taichu bukan tandingan Xia Ping. Bajingan ini semakin kuat, akankah aku masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Yin Sixing mengepalkan tangannya, sangat enggan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Xia Ping. Kemudian dia mengertakan gigi dan berkata, tidak, saya tidak bisa tinggal di sekte lima elemen untuk saat ini. Saya harus menyelinap pergi dan segera pergi ke alam semesta pusat. Jika tidak, jika saya menjadi sasaran ketiga murid itu dari tanah Suci Taichu, aku akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika aku tidak mati. Dia memutuskan untuk segera menyelinap pergi dan bersembunyi. Dia benar-benar tidak dapat ditemukan oleh Meng Zensun dan yang lainnya. Kalau tidak, dia pasti akan disiksa oleh murid-murid tanah Suci Taichu ini. Di puncak Dark North dari sekte Kiankun. Pada saat ini, ada tiga orang suci berkumpul di bagian dalam aula. Mereka adalah Saint Dark North, Saint Scorching Sun, dan Snow Ocean Saint. Mereka adalah pilar sebenarnya dari sekte Kiankun. Mereka juga melihat adegan pertempuran antara Xia Ping dan tiga murid tanah Suci Taichu. Haha, kedua temanku, bagaimana kekuatan muridku? Apakah dia cukup baik untukmu? Dark North Saint tertawa, sangat bangga. Dia tidak hanya cukup baik. Dia jelas belum memasuki tanah Suci Taichu, tapi dia sudah sangat kuat. Bahkan para murid tanah Suci Taichu bukanlah tandingannya. Kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Bahkan saya tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika saya masih muda. Orang suci matahari yang terik itu menghela nafas. Kamu benar-benar merekrut murid jenius. Dark North, kamu benar-benar beruntung. Aku tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang telah kamu habiskan. Dia sangat cemburu. Lebih jauh lagi, murid itu tampaknya belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Itu hanya puncak gunung es. Saya bisa merasakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan sihir dalam jumlah besar, sebanding dengan seorang kultifator retribusi guntur. Sepertinya itu milikmu muridku punya cukup banyak rahasia. Snow Ocean sage menyipitkan matanya, seolah-olah dia telah mengetahui beberapa rahasia siaping. Siapa yang tidak memiliki pertemuan dan rahasia yang tidak disengaja untuk menjadi seorang ahli? Orang suci dark north utara tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Diagram keberuntungan segudang surga akan segera terbuka. Aku yakin muridmu juga akan masuk. Siapa yang tahu berapa banyak gelombang yang akan terjadi saat itu? Orang suci matahari terbakar berkata, terlebih lagi, setiap kali alam semesta terbuka, seluruh alam semesta akan mengalami pertumpahan darah. Bahkan banyak orang jenius dari kosmos pusat akan datang, dan bahkan berbagai ras akan memperebutkannya. Apakah kamu tidak takut kalau muridmu akan binasa di dalam? Ketika dia masih muda, dia juga telah memasuki peta penciptaan segudang surga dan memperoleh beberapa pertemuan kebetulan darinya. Begitulah cara dia bisa maju dengan pesat dan naik ke alam suci. Karena itu, dia tahu betapa menarik dan berbahayanya peta penciptaan segudang surga bagi banyak orang jenius. Bahkan beberapa monster tua yang mendekati akhir masa hidup mereka akan menjadi lebih gila dan mempertaruhkan segalanya. Pada saat itu, pasti akan menyebabkan pembantaian yang menggemparkan dunia dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jalan untuk menjadi orang suci ditakdirkan untuk begelombang. Bahkan jika tidak ada bahaya di peta penciptaan surga segudang kali ini, kali berikutnya dia memasuki tanah rahasia mungkin tidak akan sama. Jika dia mati kali ini, itu berarti ini adalah takdirnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang suci Dark North Utara berkata dengan ringan, tetapi saya sangat yakin dengan murid ini. Dia bukan tipe orang yang akan mati di peta penciptaan segudang surga karena hal semacam ini. Haha, kalau begitu aku tunggu dan lihat saja, mungkin ke depannya kita akan punya teman lagi. Orang suci matahari terbakar itu tertawa. Berita bahwa Siaping mengalahkan tiga penguji dari tanah suci Teichu juga menyebar seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Hal ini hampir menyebar ke seluruh kekuatan di kosmos timur, dan bahkan kosmos selatan, kosmos utara, dan kosmos barat telah mendengarnya. Lagi pula, terakhir kali di tanah rahasia yang mengakses surga, Siaping menjadi sosok yang berpengaruh dan selalu menjadi perhatian orang-orang yang ingin mengetahuinya. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, semua kekuatan besar segera menanyakan informasi spesifiknya. Apa? Siaping dari Sekte Kiankun benar-benar mengalahkan tiga penguji dari tanah suci Teichu dengan tangannya sendiri, dan itu satu lawan tiga. Apakah kamu bercanda? Siaping hanya berada di alam pemulihan alam sebelumnya dan baru saja memadatkan rohnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Informasi ini sudah ketinggalan saman. Siaping dari Sekte Kiankun telah memadatkan hukum langit dan bumi dan maju ke alam transendensi. Ya Tuhan, sudah berapa lama? Dia benar-benar maju ke alam transendensi. Bahkan jika dia meminum pil, itu tidak akan secepat itu. Bukannya aku belum pernah melihat murid seorang sage, tapi aku belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mengerikan. Dia tidak hanya maju ke alam transendensi, tetapi dia bahkan mengalahkan murid-murid dari tanah suci Teichu, satu lawan tiga. Ini sangat tidak biasa. Dikatakan bahwa dia belum pernah ke tanah suci Teichu dan istana kegelapan. Luar biasa. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Huh, aku ingin melihat manusia super seperti apa yang dimiliki Siaping dan melihat siapa jenius sebenarnya dari klan manusia. Semua orang membicarakannya, mereka tidak dapat memahami masalah ini, yang berada di luar imajinasi mereka. Fakta bahwa dia mengalahkan murid-murid tanah suci Teichu saja sudah cukup untuk mengejutkan alam semesta, belum lagi kecepatan kultivasinya yang begitu cepat. Ini cukup mengejutkan banyak petani. Namun, ada juga beberapa orang jenius dari klan manusia yang tidak yakin. Mereka mengira mereka berada di atas Siaping dan segera memusuhi dia. Mereka ingin mencari kesempatan untuk bersaing dengan Siaping dan melihat siapa yang benar-benar jenius dari klan manusia. Petualangan? Anak ini pasti mengalami petualangan yang menggemparkan, jika tidak, mustahil memiliki kecepatan dan kekuatan kultivasi seperti itu. Jika kita bisa membunuh orang ini, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya. Ini sulit dilakukan. Anak ini mendapat dukungan dari Dark North Saint. Bukannya tidak ada peluang. Kali ini, peta keberuntungan semua surga akan segera muncul. Jika anak ini berani memasukinya, kita mungkin menemukan kesempatan untuk membunuhnya dan mendapatkan semua harta karun yang ada padanya. Sertakan aku, manusia ini terlalu mengerikan. Kita harus membasminya secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras kita yang lain. Kita tidak bisa membiarkan Saga tak terkalahkan lain yang muncul di klan manusia. Tokoh-tokoh kuat dari banyak ras sedang membicarakannya. Mereka juga terkejut dengan kejadian ini, namun mereka juga memiliki niat membunuh yang mendalam di dalam hati mereka. Mereka takut pada kejeniusan klan manusia, Xia Ping, dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. 1869 Di planet primitif di alam semesta timur. Planet ini telah ditempati oleh banyak murid tanah suci Taichu dan menjadi markas sementara mereka. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di dalam sekte Kiankun. Apa? Feng Xin Yu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun dikalahkan oleh seorang murid dari negeri barbar. Apakah kamu bercanda? Apakah orang barbar itu berkomplot melawan mereka? Tidak, tidak peduli betapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa menandingi murid-murid tanah suci Taichu. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu mencoba membuat kami tertawa? Tidak, itu duel yang adil, satu lawan tiga, tapi Feng Xin Yu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun sama sekali bukan tandingan Xiaoping. Kamu bahkan tidak cocok untuk mereka bertiga. Apakah mereka bertiga tumbuh besar dengan narkoba? Itu hanya sampah. Bagaimana mereka bisa menjadi penguji? Mereka memalukan bagi tanah suci Taichu. Banyak murid tanah suci Taichu yang sangat marah. Mereka merasa terhina. Sudah kubilang padamu kalau murid-murid sekte luar tidak bisa diandalkan. Mereka semua setengah matang dan tidak terampil. Membiarkan mereka berkeliaran di dunia adalah aib bagi tanah suci Taichu. Sekarang, ketiganya telah menjadi bahan tertawaan alam semesta timur. Saya khawatir ketika murid-murid kami muncul di masa depan, mereka akan memandang rendah kami. Seseorang mengumpat dengan keras. Terutama istana kegelapan. Mereka melakukan apa saja untuk menertawakan kita. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan menertawakan kita untuk waktu yang lama. Sialan, kita harus menghukum Feng Xingyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun dengan berat. Biarkan mereka berkultivasi dalam pengasingan selama ribuan tahun dan merenungkan kesalahan mereka. Siapa itu Xia Ping? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Dia mengalahkan Feng Xingyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun. Dia memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci Taichu. Aku tidak tahu. Dia bukan siapa-siapa. Bajingan itu mempermalukan tanah suci Taichu kita. Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus memberinya pelajaran yang baik dan memberi tahu dia kemampuan kita. Tidak akan memakan waktu lama. Kali ini, peta keberuntungan surga akan segera dibuka. Dia pasti akan memasukinya untuk mencari peluang. Nanti kita akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya. Menarik. Saat itu, saya ingin melihat betapa kuatnya Xia Ping hingga mampu mengalahkan murid-murid tanah suci Taichu. Meskipun mereka semua adalah murid luar, pandangan dingin di mata mereka. Karena apa yang terjadi kali ini, Xia Ping telah menyinggung perasaan mereka. Mereka semua ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Xia Ping. Beberapa hari kemudian, Xia Ping tinggal di puncak Yan Huang untuk berkultivasi dengan damai, menunggu pembukaan peta keberuntungan surga. Dia tidak pergi kemanapun, hanya mengkonsolidasikan basis budidayanya. Dia bisa merasakan bahwa dia berada dalam periode di mana budidayanya berkembang pesat. Bahkan jika dia tidak meminum ramuan apapun atau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, masih sangat mengejutkan. Mana di tubuhnya terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan persiapan yang baik. Fondasinya begitu kuat sehingga jauh melampaui imajinasi para kultifator biasa. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dan dia tidak peduli. Pada saat ini, Yan Huang Star dan ruang Mountain River Pearl juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Yang pertama adalah Yan Huang Star, yang dikelilingi oleh sistem SkyNet. Meskipun Yan Huang Star berada di area terlarang yang dikelilingi oleh badai luar angkasa dan tidak ada yang bisa masuk, lebih baik aman daripada menyesal. Untuk menghindari invasi alien seperti terakhir kali, siaping memutuskan untuk menyiapkan sistem SkyNet di Yan Huang Star. Selama sistem SkyNet ada, bahkan jika dia menghadapi musuh seperti terakhir kali, itu bisa dengan mudah ditangani. Oleh karena itu, Yan Huang Star juga telah mengalami perubahan besar, menjadi base camp dan basis logistik masyarakat Yan Huang Star. Mereka mulai mengembangkan planet primitif yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, dan sejumlah besar sumber daya dikumpulkan. Kemudian terjadilah perubahan pada ruang Mountain River Pearl. Karena upaya terus menerus dari ratusan cacing lubang hitam, ruang di mutiara sungai gunung terus meluas. Luas daratannya meluas sedikit demi sedikit, seolah-olah dunia semakin meluas. Sapi hijau tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengikuti perkembangan ruang Mountain River Pearl. Dia membuka ladang spiritual dan menanam sejumlah besar beras wangi kristal, jagung emas, dan biji-bijian spiritual lainnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar benih pengobatan spiritual yang diperoleh dari alam iblis juga ditanam dan diperluas kelahan pertanian pengobatan spiritual. Karena banyaknya bahan yang diperoleh dari alam iblis, yang sangat cocok untuk penataan formasi, sapi hijau juga membentuk formasi pembatas satu demi satu untuk membantu dan mempercepat pertumbuhan pengobatan spiritual. Selain itu, juga membangun banyak tempat untuk alkimia dan pemurnian senjata, mengubahnya menjadi istana. Pada saat ini, ruang Mountain River Pearl dibangun menjadi dunia yang semakin lengkap. Namun, Mountain River Pearl masih kekurangan tenaga. Lagi pula, dunia yang begitu luas dan lahan pertanian yang luas, meski dengan bantuan robot, tetap membutuhkan tenaga untuk mengelolanya. Untungnya, sebelumnya ia memperoleh banyak budak perempuan, yang dianggap mengurangi banyak beban bagi sapi hijau. Saat ini, para budak perempuan ini sedang mengikuti kelas dengan serius, mempelajari berbagai ilmu. Lagi pula, jika mereka ingin mengelola lahan pertanian pengobatan spiritual, terlalu banyak hal yang harus dipelajari. Pada saat yang sama, mereka juga perlu mengolah dan meningkatkan budidaya mereka. Semakin kuat mereka, semakin banyak bidang pengobatan spiritual yang bisa mereka kelola. Saat ini, budak perempuan ini tidak ingin pergi. Mereka semua menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Bahkan jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka mungkin tidak punya tempat tujuan. Chong Xiaokian juga ada di antara mereka, tetapi saat ini, dia sangat tidak puas dan tidak bahagia. Guru, mengapa saya harus belajar dengan rakyat jelata ini? Apakah tidak ada ruang kelas swasta? Chong Xiaokian berkata dengan marah. Dia merasa memalukan bagi raja perkasa seperti dia harus belajar dengan begitu banyak rakyat jelata. Kenapa kalian tidak bisa belajar bersama? Bukankah rakyat jelata juga rakyatmu? Apakah Anda tidak bersedia tinggal bersama rakyat Anda dan membiarkan mereka menikmati kemuliaan Anda? Jika seorang raja tidak melindungi rakyatnya, apakah dia tetap seorang raja? Jika seorang raja tidak mau tinggal bersama rakyatnya, bukankah dia benar-benar seorang raja? Kalau begitu, bagaimana rakyatnya bisa mendukung rajanya? Sapi hijau tersenyum dan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai tanggapan. Jadi begitu. Mendengar ini, Chong Xiaokian menyadari. Guru, saya mengerti sekarang. Ada makna yang lebih dalam dari hal ini. Anda ingin saya memenangkan hati rakyat dan menjadi raja yang baik hati dan dicintai oleh rakyat? Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikannya. Jika seorang raja tidak mencintai rakyatnya, dia akan menjadi seorang tiran, raja terakhir. Hal ini mungkin akan menimbulkan kemarahan rakyat, dan dia mungkin akan terdesak. Ke Guilotin. Ada banyak raja yang digantung dalam sejarah, jadi kita harus belajar dari mereka. Sapi hijau itu tersenyum. Apa? Aku? Aku akan digantung oleh orang-orangku. Tidak? Aku tidak menginginkan itu. Aku? Aku raja yang baik. 1870. Melihat ekspresi ketakutan Chong Xiaokian, banyak budak perempuan yang mencibir. Mereka mengetahui dari sapi biru bahwa Chong Xiaokian adalah seorang anak yang baru lahir. Jangan khawatir. Pada saat ini, seorang gadis muda dari ras malaikat berdiri dan berkata, selama kamu mengingat kerendahan hati, kasih sayang, keadilan, kehormatan, pengorbanan, keberanian, spiritualitas, dan kejujuran, maka kamu akan menjadi raja sejati. Kamu akan menjadi raja sejati. Dicintai dan dihormati oleh semua orang. Tidak ada yang akan datang dan menggantungmu di Guilotin. Baiklah, baiklah. Chong Xiaokian segera merasa lebih nyaman setelah mendengar ini, tapi dia masih enggan mengakui kesalahannya. Tidak, tapi aku tidak setuju untuk belajar denganmu karena aku takut kamu akan menjadi masa. Hanya saja aku ingin merasakan perasaan orang-orang. Benar, aku ingin mengunjungimu secara penyamaran dan melihat bagaimana anda hidup dan belajar. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Sekelompok gadis terkikik dan tidak mengungkap rasa bersalah Chong Xiaokian. Oke, ayo kita mulai kelasnya. Sapi hijau itu terbatuk-batuk dan segera pergi ke ke kelas. Sebagai monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia fasi dalam bidang astronomi dan geografi. Itu bisa dibilang merupakan fosil hidup. Beberapa jam kemudian, kelas akhirnya selesai dan tibalah waktunya sekolah berakhir. Sepertinya raja ini harus mempelajarinya dengan benar. Ini semua demi mewarisi tahta dan mengatur negara di masa depan. Chong Xiaokian segera merasa mendapat banyak manfaat. Meskipun dia mewarisi pengetahuan, itu hanya pengetahuan budidaya cacing lubang hitam, serta beberapa pengetahuan umum. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh sapi biru selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Eh, kemana kamu pergi? Chong Xiaokian segera mengetahui bahwa remaja putri di sekitarnya berpisah setelah kelas mereka berakhir. Alih-alih kembali ke kamar masing-masing, mereka malah menuju ke tempat lain. Faktanya, para remaja putri ini juga memiliki vila pribadi dan tempat peristirahatan pribadi. Bagaimanapun, mutiara gunung dan sungai sangat besar dan tidak akan menjadi masalah untuk membangun vila yang tak terhitung jumlahnya. Kami akan bekerja dan mengelola ladang jamu. Jawab gadis-gadis itu. Jadi begitu, ini adalah pekerjaan rakyat jelata. Kemudian bekerja keras dan berkontribusi pada raja ini di masa depan. Chong Xiaokian tiba-tiba menyadari dan merasa sangat puas. Tampaknya rakyat jelata ini masih bekerja keras untuknya. Benar, Xiaokian, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Jangan pernah berkumpul dengan Tan Menglu. Dia akan menyesatkanmu. Pada saat itu, seorang gadis muda dari ras bersayap memandang Chong Xiaokian dengan serius. Tan Menglu. Siapa dia? Chong Xiaokian bingung. Dia tampaknya adalah bawahan guru, tetapi selain makan, tidur, atau bermain game sepanjang hari, dia tinggal di rumah dan tidak keluar. Dia sangat malas sehingga pada dasarnya dia tidak berguna. Jangan pernah melakukan kontak dengannya, atau Anda pasti akan tersesat. Gadis putri Duyung membenci greedy dream jade. Tan Menglu tipikal pecundang. Dia orang rumahan yang bergantung pada orang tuanya. Slogannya adalah dia tidak akan pernah bekerja seumur hidupnya. Sekelompok gadis muda mengobrol di antara mereka sendiri, menggunakan Tan Menglu sebagai contoh negatif dan menganggapnya sebagai peringatan. Apa, sebenarnya ada rakyat jelata yang tidak bekerja? Bagaimana dia akan menghidupi dirinya sendiri? Apakah dia juga seorang raja? Chong Xiaokian tercengang. Dia mengira di seluruh dunia, hanya raja yang tidak perlu bekerja. Sumber pendapatan utama kami adalah dari hidup dari orang tua kami. Gadis balap telinga kucing itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya pikir guru pasti mengalami nasib buruk selama delapan kali seumur hidup karena telah menjadikannya sebagai bawahannya. Yang dia tahu hanyalah makan, tidur, bermain game, dan menonton film. Dia tidak ada harapan lagi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Chong Xiaokian segera menjadi sangat penasaran dengan Greedy Dream Jade. Dia punya pemikiran di lubuk hatinya yang terdalam. Jika dia bisa menaklukkan Greedy Dream Jade, bukankah dia bisa menghasutnya untuk bergabung dengannya dalam melawan tirani pejabat tercela itu? Satu jam kemudian, Chong Xiaokian berbelok ke kiri dan kanan. Dia memperoleh informasi dari gadis-gadis muda dan menemukan di mana Greedy Dream Jade berada. Apa? Tempat apa ini? Mata Chong Xiaokian membelalak. Dia segera menemukan bahwa ada sebuah lembah besar di depannya, dan sekeliling lembah itu penuh dengan butiran roh, jagung emas, dan banyak daging panggang. Aroma harum menyerang lubang hidungnya, menyebabkan dia mengeluarkan air liur. Ini seperti dunia makanan kecil, begitu melimpah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah lembah, ada tempat tidur berwarna merah muda, dan sebuah loli kecil tergeletak di atasnya. Dia benar-benar seperti ikan asin, seolah-olah dia tidak akan bangun sampai akhir zaman. Dia telah menyalakan proyeksi virtual dan menonton serial televisi yang sangat populer di alam semesta dengan penuh minat. Terkadang, saat dia lapar, dia bahkan tidak bergerak untuk bangun. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap makanan itu seperti ikan paus. Suara hualala terdengar saat sejumlah besar makanan masuk ke mulutnya. Bahkan tidak ada sedikitpun residu yang tersisa. Tampaknya sangat lesat. Dia bahkan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, seolah-olah dia tidak tidur selama sebulan dan bisa mati kapan saja. Ya Tuhan, jika dia seorang raja, dia pasti adalah penguasa yang bodoh, kaisar terakhir dari satu generasi, tipe yang akan dipenggal oleh orang-orang yang marah. Chong Xiaokian bisa segera merasakan aura dekaden yang keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar seperti ikan asin tanpa cita-cita apapun. Dia secara naluriah merasa sangat berbahaya jika dekat dengan sampah seperti itu, dan dia mungkin tertular. Seperti kata pepatah, seseorang ditandai oleh perusahaan yang dijaganya. Saat dia hendak menyelinap pergi, Gridi Dream Jade sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Siapa di luar? Apakah kamu mencoba mencuri makananku? Benar-benar berani, berani merebut makanan di depan Tao Ti. Dia meraih dengan tangannya yang besar, menghasilkan kekuatan hisap yang mengerikan, dan langsung menarik tubuh kecil Chong Xiaokian ke atas. Ah, kasar, orang kasar, beraninya kamu memperlakukan raja ini seperti ini. Chong Xiaokian terus meronta di udara, wajahnya memerah karena marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Oh, aku ingat kamu. Sepertinya kamu adalah hewan peliharaan baru guru, Raja Cacing Lubang Hitam. Gridi Dream Jade mengingat identitas Chong Xiaokian. Siapa hewan peliharaan Bupati Bajingan itu? Lelucon macam apa ini? Raja ini adalah raja yang paling terhormat di dunia. Cepat atau lambat raja ini akan mengambil kembali tahta. Tunggu dan lihat saja. Chong Xiaokian berkata dengan marah. Kamu benar-benar berani melawan tirani Tuan Bajingan itu. Sepertinya kamu memiliki masa depan yang cerah. Aku sangat menyukaimu. Gridi Dream Jade sepertinya telah menemukan semangat yang sama. Dia menurunkan Chong Xiaokian dan menepuk bahunya. Apakah kamu tertarik bermain-main denganku? Permainan. Chong Xiaokian berkata dengan nada meremehkan, Apakah menurutmu aku masih anak-anak? Berapa umurmu dan masih ingin bermain game? Raja ini sangat sibuk dan ada banyak hal yang menunggu untuk saya lakukan. Konyol, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak Anda mengerti. Apakah kamu masih seorang raja seperti ini? Permainan bukanlah permainan anak-anak, melainkan kehidupan. Gridi Dream Jade berteriak dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Apa? Chong Xiaokian langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa sampah di depannya memancarkan cahaya yang tidak dapat diabaikan. Itu sangat mempesona, seperti terik matahari di langit. Terima kasih telah menonton!